Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial Paprendi. Nah, teman-teman, kita kali ini akan belajar cara mensinkronize real-time rendering Lumion. Jadi, setiap kali kita ngedit atau modifikasi atau mengoperasionalkan SketchUp, ini di sebelah kiri saya, ini SketchUp, sebelah kanan itu Lumion. Nah, dia otomatis dengan real-time akan ikut berubah. Contohnya misalnya kita merubah atau kita hapus nih, kita edit, dia otomatis juga ikut berubah. Kita bikin bangunan lagi, juga sama. Oke, kita ganti materialnya juga ikut berubah. Nah, misalnya material ini. Nah, gitu. Oke. Nah, caranya kita butuh extension yang namanya Lumion LiveSync. Nah, ini ya. Lumion LiveSync ini. Nah, bisa di-download atau di-install langsung dari SketchUp-nya. Ada di menu window, lalu extension warehouse. Dan cara yang kedua itu bisa langsung di-download di browser. Nanti linknya akan saya simpan di deskripsi ya. Nah, setelah keluar, ini terkoneksi dengan internet. Kita cari Lumion LiveSync for SketchUp. Yang ini. Nah, kalau teman-teman nggak nemu setelah di-scroll, bisa langsung searching di sini. Ditulis Lumion. Lumion, kita klik. Nah, price-nya itu free. Dan compatiblenya itu mulai dari SketchUp 2017 sampai yang terbaru 2021. Dan hanya compatible dengan Windows. Nah, setelah itu ada tulisan install. Ini karena saya sudah sign in. Kalau misalnya belum, ada tulisannya sign in to continue. Nanti kita akan coba di versi atau cara yang kedua melalui browser. Itu tampilannya sama. Nah, untuk yang kali ini, anggap saja sudah sign in. Lalu kita klik install. Nah, nanti dia akan keluar tulisan. Dia ngasih tahu bahwa extension ini mempunyai kemampuan bisa mengakses file system yang ada dalam komputer kita. Jadi, pastikan kita percaya dengan author ini. Oke, ini yes saja langsung. Karena insya Allah saya percaya. Setelah memakai ini, ya baik-baik saja. Oke, ini sudah sukses. Kita oke dan close. Nah, nanti akan keluar di extension yang ini. Lumion LightSync. Dan ini untuk mengeluarkan toolbarnya yang tadi. Oke. Nah, cara kedua itu dari browser. Kita... Best frame. Lumion extension. Oke. Mana ya? Render. Lumion. Bukan. Nah, ini. Extension Sketchup.com Nanti linknya juga saya akan simpan di deskripsi ya. Nah, ini caranya sama. Keluarnya gini. Cari Lumion LightSync for Sketchup. Yang ini. Nah, kalau yang ini. Ini belum sign in. Makanya dia tulisannya sign in to continue. Langsung aja kita klik. Nah, buat yang belum punya account. Bisa langsung klik yang ini. Atau enggak kalau teman-teman punya account Google. Itu sign... Apa? Create account-nya bisa langsung klik yang ini. Kalau sudah synchronize dengan account Google-nya ya. Jadi mau sign in atau sign up. Itu bisa langsung with Google. Kalau sudah mempunyai account Google. Dia otomatis langsung bisa masuk. Nah, disini ada tulisan download. Kita klik download. Sukses. Nah, disini Lumion LightSync for Sketchup.rbz. Kita show in folder. Nah, disini ya. Kita buka lagi Sketchup-nya. Lalu extend... Eh, window. Nah, ini extension manager. Kita install extension. Cari file yang tadi kita download. Nah, ini. Dia formatnya .rbz. Oke. Lalu open. Sudah otomatis terinstall. Nanti akan ada tulisan ini. Lumion LightSync. Enable. Berarti ini sudah terinstall. Kita close aja. Lalu kalau... Ya, seperti tadi. Kita cek disini. Di extension. Ya, ini stop. Atau disini. Kalau nggak ada, di close dulu. Baru buka lagi Sketchup-nya. Nah, gitu guys. Ini... Ini di stop ya. Jadi kalau misalnya... Mau disinkronize. Kita tinggal start lighting. Nah, itu otomatis tersinkronize. Ini rendering dengan real time. Nah, ini satu arah ya tapi ya. Jadi, kalau misalnya kita ngeditnya di mana? Sketchup. Otomatis. Semua akan berubah. Di Lumion-nya pun akan berubah. Tapi kalau misalnya kita ngedit di Lumion. Itu nggak ikut berubah di Sketchup-nya. Jadi di Lumion ini ada weather. Buat. Nah, ini mataharinya. Merubah. Sunheight. Jadi, kalau rendering itu dia real time. Maksudnya... Apa ya? Realistik. Karena ini misalnya... Ini kan tuh. Ini gelap di sini. Karena ini tertutup. Tertutup oleh ada atap ini ya. Jadi mataharinya dari atas. Dari atas. Jadi kalau misalnya ada penutup, dia otomatis gelap. Beda kalau di Sketchup. Dia tidak terpengaruhi oleh cahaya. Jadi kalau misalnya di rendering Lumion. Atau di rendering software yang lainnya pun. Itu... Kita bisa tahu. Oh, ini kenapa gelap? Karena memang tertutup. Makanya kita tambahin lagi nanti lighting di sini. Dan untuk lebih detailnya. Kita akan coba bikin tutorial yang khusus rendering Lumion ya. Lalu di sini bisa dirubah tapi materialnya ya. Bisa dirubah. Lalu di sini bisa ada objek. Kita bikin objek. Kita gedein dulu ya. Nah, objek di sini ada nature, transport, sound, effects, lights, and utilities, outdoor, people and animals, and indoor. Nah, kalau misalnya yang ini. Misalnya man. Di sini juga macam-macam. Keren sih. Banyak template-nya. Kita klik di sini. Kita bisa... Ini WASD ya di keyboard. Untuk bisa ngejalan-jalaninnya. Ini rotate. Ini move object. Ini di select. Oke. Nah, jadi setiap kali kita edit di sini. Itu nggak akan... Ngerubah di SketchUp-nya. Makanya jadi hanya satu arah. Kalau kita ngedit di sini. Di SketchUp-nya. Dia akan... Ikut berubah. Nah, gitu ya teman-teman. Lagi ya. Oke. Saya menggunakan spesifikasi komputer i5. Prosesor i5. Dan RAM-nya 8GB. SSD 120. Lalu VGA GTX 750i. Kalau nggak salah. NVIDIA. Spek ini lumayan lawas ya. Lumayan jadul. Tapi alhamdulillah untuk membuat atau mengerjakan di SketchUp itu lancar-lancar aja. Tapi memang kalau misalnya lebih detail. Ngedit di rendering-nya. Di Lumion-nya. Itu terasa rada lebih berat. Jadi teman-teman. Ya silakan bereksplore. Coba latihan. Jadi ini cara mensinkronize real-time rendering. Antara SketchUp dengan Lumion. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika suka jangan lupa di klik tombol sukanya. Dan subscribe bagi yang belum. Buat supaya mudah-mudahan channel ini semakin berkembang. Dan kalau ada pertanyaan atau request. Silakan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas bareng-bareng di situ. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.